Hai assalamualaikum teman-teman cepat kembali bersama Reti ya ini aku mau libur ya ini lagi musim tidur dan hari ini dinginnya 13 derajat tapi ada panas ya ini ada matahari seneng banget karena udah tiga hari itu enggak ada matahari ya jadi ada matahari seneng banget dan ini aku ddc ya apakah nanti berjemur berjemur dulu ini aku mau berangkat nipun ini aku mau naik bis di depan itu ya mau ke Sansipo jadi tunggu bis di dekat rumahku ini ada campes ya tempat pemberhentian jadi aku dari sini naiknya kalau mau ke Sansipo aku duduk di belakang sendiri aku lebih suka duduk di belakang selamat sore teman-teman ini tadi udah habis jalan-jalan ya udah sore tadi jalan-jalannya itu aku enggak bisut ya karena tadi itu aku belanja percoklatan dan apa wajib banyak banget orang sampai enggak bisa jalan ya terus ini duduk di taman karena dingin banget terus mencari tempat duduk di taman ini aku ada di Sansipo ya bersama teman-teman main HP ya ini kita mencari tempat duduk sebenarnya bukan taman ya ini ini apa beb jalan bawah flat itu terus sebelah sana itu pasar ya pasar Sansipo karena di Sansipo itu kalau mau mencari taman itu susah ya terus kita duduk di sini ini barang-barang belanjaan kita ya tadi belanja coklat ya aku belanja di Sansipo ini karena murah di tempat aku itu 24 dolar di Sansipo ini tadi 18 dolar terus aku juga belanja kuaci belanja kuaci ini juga murah ini kuaci yang besar ya 260 gram ini yang besar di tempat aku ini 14 dolar tadi cuma 11 dolar kan biasa kan mama itu kalau belanja itu mencari yang murah ya terus ini juga saya beli vitamin vitamin madu bukan vitamin apa ini madu ya madu jeruk itu lho ya madu jeruk apa ini beb citron jid 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 belok ya ini loh honey citron tea ini pokoknya murah ya ini tadi di Sansipo 30 dolar kalau di tempat aku itu lima puluh delapan jadi bedanya banyak banget murah ya terus ini juga belanja ini belanja pokoknya ditaruh di bok itu belanja perabot dapur ya perata dapur belanjaan hari ini pokoknya cukup menguras dompet ini mau dibawa pulang ke Indonesia Raya ya jadi kalau mau pulang indonesia Raya itu udah biasa kalau menguras dompet itu ini kita duduk disini ya karena dingin banget di bawah flat mencari tepat duduk duduk disini menatap bareng ya karena ntar harus ditata jika ya 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 Selamat pagi teman-teman Ini tadi Dingin banget di luar Sampai aku mau pegang HP saja Tadi gak kuat Karena kalau dingin itu di tangan itu kayak Kayak kebal banget gitu ya Jadi untuk megang apa-apa kayak berat gitu ya Apalagi Buat kayak gini ya Kalau dilerekin kayak gini Si tangan terasa berat banget gitu ya Dan aku tadi sebenarnya Mampir ke Kaibo ya Untuk beli ziau Terus ke toko Indonesia Tidak lupa beli gorengan Sekarang kalau beli gorengan di toko Indonesia Gak dikasih plastik ya Jadi diginiin saja Terus sama dikasih cabai gitu Katanya sekarang gak ada plastik gak apa-apa Jadi kalau mau ke toko Indonesia Bawa plastik sendiri Ini tadi ya Dinginnya itu pas aku ngantar Si baju sekolah itu 6 derajat ya Terus sekarang ini tadi Sudah 9 derajat Tapi untungnya itu Ada matahari ya Kalau ada matahari itu dinginnya Gak seberapa gitu Kalau gak ada matahari 6 derajat Wow dingin banget pokoknya Ada matahari aja masih dingin Aku aja pake jaket yang tebal Ini tebal banget Ini kalau dingin Enak dipake hangat ya Karena ini kalau disini namanya Yiyung gitu loh Ini semula cucian aku Yang udah kering di atas itu banyak ya Tapi kan karena 2 hari atau 3 hari kemarin itu Gak ada panas Cucian pada gak kering gitu ya Terus gak aku angkatin Kemarin aku tinggal libur Itu ya semuanya pada ambil sendiri-sendiri Yang mau dipake pada diambil sendiri Jadi tinggal sedikit lipatannya Semula penuh banget Dan cucian hari ini juga Sangat penuh ya Pokoknya kerjaan di hari Senin itu Kerjaan yang paling padat pokoknya Kerjaan yang paling males banget hari Senin itu Kalau habis libur kan pastinya Kerjaan itu banyak banget ya Dan itu di luar Untungnya ada matahari ya Ini sebenarnya 9 derajat ya Tapi kalau ada matahari kayak gitu Dinginnya itu gak begitu berasa Tapi kalau gak ada matahari Wow Dan ini aku mau menjemur baju Ini cucian 2 hari Dan ntar ya udah nyuci itu Masih ada cucian baju-baju Jadi hari ini nyuci 2 kali Pokoknya kalau hari Senin itu ya Aku bisa nyuci 2-3 kali Ini barang belanjaanku kemarin ya teman-teman Ini aku mau bungkus Ini aku kasih plastik Plotus-plotus ini ya Supaya ntar kalau Dikirim gak pecah Dan ini barang Kalau ini aku belinya di dobo ya Di aplikasi dobo Belinya dari Cina Barang-barang ini Ini yang beli dari Cina itu ya Ini aku beli mainan Bukan mainan ya Ya mainan Ini cute banget Buat pajangan ya Di rumah ini cute banget Ini 2 ya Ini besar Ini bener cute banget Aslinya Itu beli 2 ini Sama Tapi perempuan Satunya Masa aku juga ada Beli lagi Ada beli lagi Ini dari Ini juga dari Apa aplikasi itu ya Di Cina Karena kalau beli dari Cina Itu Lebih murah ya teman-teman Dari aplikasi dobo itu Lebih murah Dan aku beli yang kayak gini Ini bener lucu banget Cute banget Bisa buat digantung di mobil Ini cute banget Bisa digantung di mobil Ataupun di Mana ya Di rumah gitu Pokoknya ini Asli Cina itu ya Ini Menurut aku cek banget Kemarin Waktu aku pulang Libur itu ya Aku kan pulang Jam 8 Karena dingin banget Biasanya aku pulang itu Jam 9 ya Sampai rumah itu Aku Dikomple sama Majikan aku Gara-gara Si bocil ya Katanya Si bocil itu Dari jam 7 Itu Nunggu aku Di pintu Sambil bilang Cece katanya Beli mainan Buat aku Cece kok belum pulang Cece tepat pulang Pokoknya Si bocil itu berisik banget Sampai neneknya itu pun Katanya si bocil itu berisik banget Sampai neneknya itu Harus pindah ke kamar Karena neneknya juga Nonton Apa itu Nonton Youtube Di HP ya Terus neneknya aja Pindah ke kamar Katanya si bocil itu Pokoknya Ngomong Terus padahal Aku itu mau berangkat Libur itu Ngomongnya sama si bocil itu Ntar kalau cece Mau pulang ke Indonesia Cece beli mainan Buat kamu Tapi kan si bocil itu Tidak paham Terus Salahnya aku itu Aku ngomong duluan Untung Semalam itu Aku ada beli coklat Aku Untung pas libur itu Ada beli coklat ini Terus si bocil Aku kasih coklat Sama aku kasih Minuman Untung aku juga Bawa minuman Dan minuman ini Juga kesukaan bocil Terus Dianya Aku kan ngomong Aku gak ada beli Mainan Aku kan dah bilang Kalau aku beli mainannya Nanti Terus aku kasih coklat Untung dia mau Terus maminya Ngomong gini Kamu Bener Kamu tadi Bener-bener ditunggu Banget sama si bocil Katanya Mau beli mainan Terus aku juga Gak enak kan Sama maminya Aku ngomong Aku ngomong si bocil Kalau mau beli mainan Ntar kalau aku Mau pulang Indonesia Aku beliin mainan Jadinya gak enak banget Pokoknya Itu juga Kesalahan aku Aku ngomong dulu Sama si bocil Karena si bocil Kan anak kecil Gak paham Jadinya si bocil itu Ya Allah Kasian banget Dia menunggu aku Menunggu dikira Aku beli mainan Dan aku merasa Gak enak banget Karena aku semalam itu Gak bawa mainan Buat si bocil Untung beli coklat Aku kasih coklat Gini ya Dan si bocil Untungnya mau Pokoknya gimana ya Aku sama si bocil itu Bener-bener Udah kayak Anak aku sendiri ya Si bocil itu Pokoknya si bocil itu Si bocil pun juga Sayang banget Sama aku Terus aku pun juga Sayang banget Bahkan si bocil itu ya Kadang si bocil itu Kadang kalau diajak Ngomong kan Si bocil itu kan Perkembangannya itu Agak lambat ya Gak seperti teman yang lainnya Kadang kalau diajak Ngomong itu Kadang nyambung Kadang enggak Terus terkadang sendiri itu Dia bilang ke aku Cece kalau kamu pulang Ke Indonesia Nanti siapa yang Ngasih uang kamu Ntar kamu gak punya uang Aduh Rasanya kalau si bocil Belum begitu Itu rasanya Aduh disini Kayak tersentuh Banget Dan bener-bener Si bocil itu Ternyata bener-bener Sayang banget sama aku Pokoknya Kalau kalian menjaga Anak Dari Kecil Sampai Gede itu Kalian pasti akan Merasakan kasih sayang Banget gitu Kasih sayang Anak yang kamu jaga itu Pokoknya akan Merasa kehilangan Banget kalau Pas waktu mau pulang Ke Indonesia Gak balik lagi Ke Hongkong Ya pokoknya Menjaga anak itu Kadang Ada senangnya Kadang ada sedihnya Kadang Kalau pas Lagi Gak senangnya itu Kalau pas Si anak itu Rewel Udah kita marahin Gitu pokoknya Gak enaknya Kalau pas Yang ngomongan kita jaga itu Rewel gitu Gak enak Tapi kalau Kita mau pisah Rasanya Ya ampun Sakit banget di hati Yaudah ya teman-teman Cerita aku Sharing aku Sampai disini Semoga Menginspirasikan buat kalian Yang mau pergi ke luar negeri Oke See you next video Bye-bye